Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pertemuan Menjalani Pubertas Bagian 2 Dalam modul 1 Mengenal Diri Sendiri Pada Pintek Guru Belajar Pendidikan Keterampilan Hidup Anda akan mempelajari tentang Materi Menjalani Pubertas Bagian 2 Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan Mampu mengfasilitasi siswa siswi Dalam menjelaskan fungsi reproduksi Bagi remaja dan mengidentifikasi Cara mendukung teman supaya selama Pubertas selamat belajar Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup Atau PKH Pertemuan 4 Menjalani Pubertas Bagian 2 Klik untuk Lanjutkan Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik Saat mempelajari modul ini Tombol selanjutnya Tombol kembali Tombol indeks Tombol audio Tombol pesan penting Keterangan halaman Jika Anda menemukan instruksi seperti ini Maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut Silakan klik kotak hijau Jika Anda sudah mengerti Selamat belajar Aduh Tadi malam aku mimpi apa Menjalani Pubertas Bagian 2 Selamat datang di Pertemuan 4 Menjalani Pubertas Bagian 2 Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda Dalam Menjelaskan fungsi reproduksi bagi remaja Mengidentifikasi cara mendukung teman sebaya selama pubertas Ketika akan memasuki kelas Pak Bondan melihat salah satu siswinya Nadia sedang merasa kesakitan Aduh Nadia Kamu kenapa seperti kesakitan? Iya pak Perut saya keram Karena datang bulan Saya izin ke UKS dulu ya pak Iya Nadia Kamu istirahat dulu di UKS ya Sepertinya selain masalah perubahan pada pubertas Anak-anak juga sudah harus belajar mengenai menstruasi dan ejakulasi Pak Bondan pun berpikir di pertemuan ini Ia akan memberikan pembelajaran mengenai menstruasi dan ejakulasi Serta bagaimana mendukung teman sebaya selama pubertas Termasuk ketika menstruasi Klik pintu untuk masuk ke kelas Setelah siswa paham mengenai perubahan pada masa pubertas Kali ini Pak Bondan akan menjelaskan mengenai fungsi reproduksi utama Secara tepat bagi remaja laki-laki dan perempuan Salah satu tanda remaja sedang mengalami pubertas adalah menstruasi untuk remaja perempuan Dan pengalaman ejakulasi untuk pertama kalinya bagi remaja laki-laki Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut Menstruasi adalah fungsi unik dari tubuh perempuan dan merupakan tanda bahwa tubuhnya makin matang Menstruasi merupakan pendaraan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah rahim atau endometrium Ejakulasi merupakan pelepasan air mani dan sperma dari penis Yang merupakan bagian penting dalam reproduksi Saat pubertas seorang remaja laki-laki bahkan mungkin mengalami ejakulasi pertamanya saat tidur Yang terkadang disebut sebagai mimpi basah Perubahan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki pada saat pubertas ditandai dengan hal-hal berikut Tarik dan letakkan jawaban pada kotak yang disediakan Lalu klik jawab Terima kasih telah menonton! Siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari Dan terdiri dari 4 fase Yaitu fase menstruasi, fase praokulasi, fase okulasi, fase pasca okulasi Klik setiap istilah dan klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut Fase menstruasi dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium tidak dibuai sehingga kadar estrogen dan progres toran menurun Lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan Sehingga lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari Dan sering timbul beberapa gejala yang dapat dirasakan Seperti kram perut, mood mudah berubah, sakit kepala, sakit pinggang, dan lain-lain Gejala yang dirasakan berbeda pada tiap orang 2. Fase praokulasi Fase praokulasi dimulai di hari pertama height Di hari pertama ini, hormon perangsang folikel FSH mulai meningkat Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang Dalam prosesnya, hanya sel telur yang paling sehatlah yang akhirnya akan matang Sementara, sisa folikel yang lainnya akan diserap kembali dalam tubuh Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim Lapisan rahim menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan Kayak nutrisi bagi embryo atau bakal janin untuk tumbuh Fase ini berlangsung sekitar 11-27 hari Tergantung pada siklus bulanan Namun umumnya wanita mengalami fase folikuler selama 16 hari 3. Fase ovulasi Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus Yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuai oleh sperma Masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma 4. Fase Fase ovulasi Saat folikel melepaskan telurnya bentuknya akan berubah menjadi korpus luteum Korpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal Dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuai Fase ini biasanya berlangsung selama 11 hingga 17 hari Namun rata-rata wanita mengalaminya selama 14 hari Untuk informasi tambahan seputan menstruasi Anda dapat menonton video pada tautan berikut ini Pak Bondan lalu memberitahu mengenai fakta-fakta seputar siklus menstruasi kepada siswa-siswinya Apasajakah fakta-fakta seputar siklus menstruasi untuk komhaman remaja perempuan? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut Fakta penting seputar siklus menstruasi Menstruasi atau head adalah bagian alami dan normal dari pubertas yang dialami remaja perempuan Jika dikelola dengan benar, menstruasi bukanlah sesuatu yang kotor, jorok, atau tidak normal Awal dari menstruasi seharusnya dirayakan sebagai sebuah pijakan istimewa dalam kehidupan seorang remaja perempuan Setiap perempuan terlahir dengan sel-sel telur atau ovum yang akan dilepaskan sepanjang hidupnya Namun hal tersebut baru akan mulai terjadi pada saat pubertas Setelah itu perempuan akan melepas sel telur baru kira-kira setiap sebulan sekali Sesuai siklus menstruasi Sel telur tersimpan dalam indung telur atau ovarium Ukuran sel telur sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang Saat pubertas tubuh remaja perempuan melepas sel telur yang pertama Suatu proses yang disebut ovulasi Ovulasi adalah tanda bahwa seorang remaja perempuan secara fisik dapat hamil atau mengandung Penting untuk diingat bahwa ovulasi dan menstruasi bukan berarti bahwa waktunya sudah tepat bagi seorang remaja perempuan untuk menikah atau memiliki anak Ini hanya berarti bahwa tubuhnya secara fisik mampu melakukan fungsi tersebut Seorang remaja perempuan juga harus siap secara mental untuk membesarkan anak Sebelum menikah dan mengawal sebuah keluarga Selama ovulasi sel telur meninggalkan ovarium dan berjalan menuruni tuba falopi menuju rahim Atau seperti yang ditunjukkan pada bagian diagram di sebelah kanan lembaran Tubuh mengharapkan sel telur dapat dibuai oleh sperma dari seorang laki-laki Dan sebagai persiapan untuk hal ini lapisan rahim atau endometrium menebal sehingga telur dapat melekat padanya dan tumbuh menjadi janin Jelaskan kepada sesuai-sesuai bahwa mereka akan belajar lebih banyak tentang hal ini pada pertemuan yang akan datang Terdapat jangka waktu sekitar 24-36 jam di mana sel telur dapat dibuai oleh sperma laki-laki Jika sel telur telah tidak dibuai baik karena perempuan tersebut tidak melakukan hubungan seksual Atau karena ada hubungan seksual tetapi perempuan tidak berhasil Maka fungsinya akan hilang dalam siklus produktif Karena tidak digunakan sel telur dan endometrium lapisan rahim yang menebal dikeluarkan dari tubuh sebagai darah Yang lazim disebut menstruasi atau datang bulan Oleh karena itu tanda pertama kehamilan bagi seorang sebagian besar perempuan biasanya disebut sebagai telat datang bulan Siklus berulang secara alami Kira-kira setiap 28 hari namun siklus setiap capa orang berbeda selama bertahun-tahun sampai seorang perempuan mencapai usia lanjut Ketika seorang perempuan mencapai usia lanjut pada akhirnya akan menghabisan sel telur Yang merupakan tanda bahwa tubuhnya tidak dapat lagi hamil atau mengandung Fase ini disebut dengan menopaus Saat pubertas siklus menstruasi seorang remaja perempuan masih belum tetap bolanya Oleh karena itu seorang remaja perempuan dapat mengalami menstruasi lebih atau kurang dari 28 hari tiap bulannya Dalam beberapa tahun pertama usia menstruasi pertama berbeda-beda bagi tiap-tiap remaja perempuan Beberapa remaja perempuan mungkin mengalami menstruasi pertama mereka pada usia 10 tahun Atau bahkan lebih muda Atau paling lambat pada usia 14 tahun Atau bahkan lebih tua Tidak perlu panik jika belum mengalami menstruasi Karena hal tersebut akan terjadi dengan sendirinya Ketika kondisi tubuh sudah siap Terima kasih telah menonton Untuk dapat melacak siklus menstruasi Serta memperoleh informasi dan saran yang berguna seputar pubertas dan kebersihan menstruasi Pak Bondar menyarankan kepada siswa-siswinya yang memiliki smartphone dan akses internet Untuk mengunduh aplikasi Oki Pindahin like kode QR berikut ini untuk mengunduh aplikasi Oki Atau klik tautan berikut ini Dan klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut Untuk informasi tambahan seputar aplikasi Oki Anda dapat menonton video pada tautan berikut ini Oki aplikasi pelacak mens untuk dan dari remaja perempuan Pak Bondar tiba-tiba teringat pesan Bu Silvi bahwa banyak remaja yang merasa tidak percaya diri akibat perubahan yang mereka alami Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan rasa malu dari diri mereka Sehingga mereka memendam semuanya sendiri Untuk itu di pertemuan ini juga Pak Bondar mengajak siswa-siswinya Untuk mendukung teman sebaya mereka selama pubertas dengan berempati Empati sering digambarkan sebagai kemampuan untuk berjalan menggunakan sepatu orang lain dalam antrian Agar memahami perasaan atau diri orang lain Seolah-olah itu adalah diri dan perasaan kita sendiri Andi, apakah kamu baik-baik saja? Untuk dapat menunjukkan rasa empati terhadap teman-teman yang sedang mengalami perubahan saat pubertas Pak Bondar menyarankan kepada siswa-siswinya untuk melakukan hal-hal berikut Klik setiap karakter anak SMP untuk informasi lebih lanjut Jangan berberi laku kejam atau bersikap menghakimi terhadap teman-teman kita Tanyakan kepada teman-teman kita bagaimana perasaan mereka ketika mereka terlihat sedih atau kesal Memahami bahwa berilaku seseorang mungkin merupakan akibat dari perasaan yang kuat yang dialami saat pubertas Agar siswa-siswinya mengetahui bagaimana berempati Pak Bondar lalu mengejak mereka melakukan kegiatan yang bertemakan Melangkah satu mil dengan sepatu orang lain Apa saja langkah-langkah kegiatannya? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut Kegiatan melangkah satu mil dengan sepatu orang lain berempati Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa Anda akan mengakhiri sesi ini Dengan sebuah diskusi tentang bagaimana kita dapat mendukung teman sebaik kita Dengan menanyakan dan mengetahui perubahan fisik dan perasaan yang mereka alami selama pubertas Baca petunjuk kegiatan ini kepada siswa-siswi Satu, mintalah siswa-siswi untuk menyiapkan ruang kosong di tengah-tengah ruangan Kegiatan ini juga bisa dilakukan di luar ruangan jika dirasa lebih mudah Dua, mintalah siswa-siswi untuk saling berpasangan secara acak jika memungkinkan Pasangkan seorang remaja laki-laki bersama seorang remaja perempuan Tiga, mintalah siswa-siswi untuk melepas sepatu mereka dan menukarnya dengan pasangan mereka Hal ini kemungkinan akan disambut dengan suara tawa yang meriah Empat, mintalah siswa-siswi untuk berjalan di sekitar atau mengelilingi ruangan selama dua menit Menggunakan sepatu pasangan mereka Lima, mintalah siswa-siswi untuk mengenakan sepatu mereka kembali dan kembali ke tempat duduk mereka masing-masing Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa ada peta terkenal yang mengatakan Sebelum Anda menghakimi seseorang, berjalanlah sejauh satu mil menggunakan sepatu mereka Diskusikan hasil dari kegiatan ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada siswa-siswi Menurutmu apa arti dari pepatah tersebut? Bagaimana rasanya berjalan menggunakan sepatu orang lain atau aneh, tidak biasa, kotor? Bagaimana rasanya berbagi sepatu dengan orang lain, memalukan, lucu? Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan makna keterampilan hidup yang penting Yang dikenal sebagai empati Beritahu siswa-siswi bahwa empati ya sering digambarkan sebagai kemampuan untuk berjalan menggunakan sepatu orang lain Dalam artian, agar memahami perasaan atau diri orang lain seolah-olah itu adalah diri dan perasaan mereka sendiri Tanyakan kepada siswa-siswi bagaimana kita dapat menunjukkan empati sebagai bentuk dukungan terhadap teman-teman kita Ketika mereka mengalami perubahan fisik dan emosional saat pubertas Beberapa contoh mungkin termasuk Memahami bahwa perilaku seseorang mungkin merupakan akibat dari perasaan yang kuat yang dialami saat pubertas Tanyakan kepada teman-teman kita bagaimana perasaan mereka ketika mereka terlihat sedih atau kesal Tanyakan berperilaku kejam atau bersikap menghakimi terhadap teman-teman kita Kesimpulan Akhiris sesi dengan mengajak siswa-siswi berdiskusi singkat Satu, hal baru apa yang mereka pelajari pada hari ini Dua, keterampilan hidup apa yang mereka pelajari melalui sesi ini Ajak siswa-siswi untuk menuliskan setidaknya satu hal yang akan mereka lakukan atau ubah Sebagai hasil dari apa yang telah mereka pelajari minggu ini Beberapa contoh yang memungkinkan antara lain Berdiskusi dengan orang tua atau saudara mereka tentang pubertas Mengakuan penggalian informasi yang lebih mendalam tentang pubertas atau menstruasi di perpustakaan secara online Mendukung teman-teman yang mengalami perubahan akibat pubertas Beri siswa-siswi beberapa menit untuk menuliskan apapun pertanyaan yang mungkin mereka miliki untuk dimasukkan ke dalam kotak pertanyaan Ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi atas partisipasi mereka dalam pertemuan hari ini Dan beritahu mereka tentang tema pertemuan minggu depan Kepercayaan diri terhadap tubuh Catatan penting Guru dapat mengundang guru biologi atau petugas khusus mas untuk dapat bersama-sama menjelaskan pembahasan terkait kesehatan reproduksi Disebut apakah fase dalam siklus menstruasi yang berlangsung kurang lebih 5 hari Dan sering timbul beberapa gejala yang dapat dirasakan Seperti kram perut, mukut mudah berubah, sakit kepala, atau sakit pinggang Pilih satu jawaban yang tepat Fase menstruasi Manakah di bawah ini cara untuk menunjukkan rasa empati sebagai bentuk dukungan terhadap teman-teman yang mengalami perubahan fisik dan emosional saat pubertas? Pilih tiga jawaban yang tepat Satu, tanyakan kepada teman-teman kita bagaimana perasaan mereka ketika mereka terjadi atau kesal Jangan berlaku kasar atau menghakimi terhadap teman-teman kita Memahami bahwa perilaku seseorang mungkin merupakan akibat dari perasaan yang kuat yang dialami saat pubertas Selamat Anda telah mempelajari materi pertemuan 4 menjalani pubertas bagian 2 Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Fungsi reproduksi bagi remaja Salah satu tanda remaja sedang mengalami pubertas dan sedang siap-siap mengalami perubahan bertumbuh menjadi dewasa adalah menstruasi untuk remaja perempuan Yang ditandai dengan pelepasan sel telur Jika dibuai akan memasukkan bayi dan jika tidak akan mengakibatkan menstruasi Sedangkan pada remaja lagi-lagi adalah produksi sperma untuk pertama kalinya yang dilepaskan melalui ejakolasi Siklusi menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari dan terdiri dari 4 dua fase Satu fase menstruasi, dua fase praovulasi, tiga fase ovulasi, dan empat fase pascaovulasi Untuk dapat melacak siklus menstruasi serta memperoleh informasi dan saran yang berguna seputar pubertas dan kebersihan menstruasi Kita dapat mengunduh aplikasi Oki pada url http bit.ly undu oki Cara mendukung teman sebaya selama pubertas Empati sering digambarkan sebagai kemampuan untuk berjalan menggunakan sepatu orang lain Dalam artian agar memahami perasaan atau diri orang lain seolah-olah itu adalah diri dan perasaan mereka sendiri Berikut cara-cara untuk mendukung teman sebaya kita selama pubertas Satu, memahami bahwa perilaku seseorang mungkin merupakan akibat dari perasaan yang kuat yang dialami saat pubertas Dua, tanyakan kepada teman-teman kita bagaimana perasaan mereka ketika mereka terlihat sedih atau kesal Dan tiga, jangan perlu laku kejam atau bersikap menghakimi terhadap teman-teman kita Referensi e-book rahasia dua dunia Video seputar menstruasi aplikasi Oki Terima kasih Sudah selesai untuk pertemuan 4 menjalani pubertas bagian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh